Intro Pemirsa sebagai upaya kampanye hidup sehat di tengah isu penyebaran virus corona atau COVID-19 Polda Jatim bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan Jatim Sehat Acara yang menggandeng Dinas Kesehatan Jatim, Kodam Lima Brawijaya dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jawa Timur ini dikemas dalam kegiatan Jalan Sehat, Senam dan Kampanye Cuci Tangan Bersama Acara Jalan Sehat yang dilepas oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Dimulai dari Taman Bungkul dan berakhir di Monumen Perjuangan Polri Surabaya pada Minggu Pagi Di tempat finis tersebut Kapolda Jatim, Irjen Poluki Hermawan, Pangdam Lima Brawijaya, Majen TNI Wisnu Prasetya Budi, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Herlin Verliana dan Masyarakat Mengikuti Senam dengan Gerakan Cuci Tangan yang diviralkan melalui media sosial TikTok Usai Senam Bersama, Forkopimda Jatim bersama masyarakat melakukan cuci tangan bersama Upaya ini merupakan kampanye hidup sehat di tengah isu penyebaran virus corona Melalui Gerakan Jatim Sehat, masyarakat diberikan pengetahuan tentang virus corona Dan bagaimana mencegahnya dengan cara mudah serta aman Diharapkan Gerakan Jatim Sehat Cegah Corona ini mampu menghilangkan efek kepanikan di masyarakat Agar tidak melakukan aksi borong sejumlah komoditas Nah, masyarakat Jawa Timur ini harus mendapatkan informasi yang cukup dan komprehensif Oleh karena itu, terima kasih seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur Kita bersatu untuk bisa menyampaikan pesan Jatim Sehat Kita ingin masyarakat Jawa Timur tidak melakukan panic buying seperti aksi borong Dengan berpikir, berperilaku, dan memiliki pergaulan yang sehat Akan menjadi upaya pencegahan yang komprehensif terhadap berbagai virus Terutama corona atau COVID-19 Terima kasih telah menonton!